Yang lebih pasti adalah kita akan langsung masuk ke pertandingan berikutnya. Match point kalau kata Ranger Emas untuk Onyx. Kalau mereka berhasil menang, ini dia Royal Derby. Masih dipandu dengan Warned Emas. Alright, The Royal Derby. Ini menentukan sekali game kali ini. Harar Kyoshi mampu mempertahankan posisi mereka. Dan membawa ke game selanjutnya atau bakat Onyx Esports yang akhirnya mengangkat piala setelah absen. Empat musim. Empat musim. Dua, eh kan dari... Empat, lima, 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 lima. Iya, empat. Iya, benar. Empat. Maaf ya hitung dulu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. But back to the game. Satu flameshot. Tapi Butts tidak mau rugi. Pengen dapetin satu scroll gerombak untuk dapetin XP-nya. Level 2. Sans. Mau retrikenya dia. Nungguin. Sama-sama menunggu. Masih terus menunggu. Dan tidak berhasil untuk dapetin raw kursanya. Balik lagi ke arah belakang. Dan finnya Flickr. Terpaksa dikeluarkan. Tidak mendapatkan level keduanya. Gak bisa cabut. Dan bahkan harus terpaksa jadi ngeluarin Flickr-nya. To survive di arah tengah. Meanwhile, Bangsin di arah top lane. Mencoba untuk bertahan dari seorang cewek. Tapi diganggu pergerakannya. Mau gak mau cewek melakukan freeze lane. Bangsin. 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 Kali ini lagi-lagi dibekuk pergerakannya oleh seorang cewek. Dan bahkan. Lihat. Bangsin maju demi satu buah gerombak yang mahal. Bangsin mencoba dipaksa. Dan di sisi lain pay. And it's coming, Bungornev. Ini benar-benar ter-counter, bro. Ketika Bangsin dapetin shield-nya. Untuk beberapa hit. Dan bahkan chance-nya. Mencoba untuk mencari. Tapi finnya sudah di informasi. Ini gak ada lagi Flickr dan play. Menyelamatkan diri dari seorang Calvin. Dan bahkan Flameshot yang masih ada Upsom Damage. Dan Keyboy still survive. Oh my god. Mahal sekali Upsom Damage tadi. Tapi di atas bottom lane. Tuan Muda Albert bakal coba untuk mencari celah kecil. Untuk mendapatkan satu kuat turtle. No. Tidak secepat itu Tuan Muda. Albert bakal coba di-counter. Rian berada dikasih depan sana. Satu-satunya siapa yang masih mengamankannya. Dan Albert. Dengan kembali. Tapi saat dia sekarang tomen. Memaksakan seorang R7. Mencoba dipaksakan kembali. Dan ternyata panggilan alam untuk Ari Street. Ari Street. Ari Street. Yes. Benar-benar gak mau memaksakan. Sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. 2 menit 30 detik. Masih sama-sama 0 point kill dari kedua tim. Bahkan masih sama-sama farming aja dari kedua jungler. Dari seorang Suns maupun seorang Tuan Muda Albert. Ini benar-benar tempo yang harus diwaspadai oleh kedua tim. Terutama Oniki Esports ya. Terkadang ketika udah sedikit lagi langkah menuju kemenangan. Justru malah fokusnya yang biasanya mulai goyah di sana. Betul. Mulai terpecah. Karena adrenalin teras. Bergebu-gebu untuk mendapatkan satu buah kemenangan. Tapi di sisi lain. Lihat. PN udah punya defense adjustment. Sedangkan Keyboy tertinggal sedikit. Dipaksakan keadaannya. Mampukah menumbangkan seorang Keyboy. Tapi Esmeralda bersama-sama Bangshin. Masih mau lebih dipaksa. Masih dibogem. Walaupun damage-nya masih belum terlalu sakit. Tapi bogeman Bangshin. Itu membuat seorang cewek agak sedikit. Tergetar-getar. Oh my god. Rian Albert Bikok. Tapi bangkan dari PN di sana. Terus takap. Flicker. Para pembedahan tim Orikis. Masih molem. Dan satu point. Dia akan ke first block. Untuk Saraja lagi. Yes, yes, yes. Agak sedikit. Entah kenapa. Aku melihat tadi miscommunication. Dan bahkan Sans-nya yang kali ini. Langsung diajar. Tapi lihat masih risiko satu. Dan Sans. Gak berhasil untuk mengurangi damage. Dan bahkan itu imun bro. Aman. Tentram hidupnya. Dari seorang Sans. Aduh. Di belakang. Ini bisa kita bilang. Ada tiba-tiba serangan masuk datang. Yes. Dan aku bilang. Itu adalah salah satu kantor yang cukup mahal. Imunitas. Imunitasisasi. Yes. Makanya jangan lupa untuk vaksin. Biar kita tahun depan. Bisa offline ketemu sama penonton walau ya. Buat yang kalian takut jarum. Meningkatkan imunitas tubuh. Yes. Jangan kayak papulung. Takut jarum. Iya. Bener banget. Iya, iya, iya. Dan dari tim play-nya ya. Seperti ini. Lihat bagaimana Scene selalu di-pressure. Lane-nya di-freeze. Tapi Scene masih bisa dapetin sedikit stack lah di top sana. Turtle. Sudah mulai di-contest. neutral-nya dan bakal ada ton road juga. Mana pen-resteering-nya. Dan bakal dilindungi juga oleh seorang clay. Tapi Turtle yang kedua justru diamankan oleh... DvM organic esports. Dan bakal Albertnya. Puncter pertama. Puncter kedua. Tapi tidak bisa didapetin point kill. Justru malah R7 yang dapatin point kill. Tidak adanya killing spree. DvM. Barusan walau. 2 point kill yang mahal untuk Albert. ternyata terambil tak sengaja ketergantan piring oleh R7 dan bahkan Tuan Muda Albert tak bisa bertahan karena tadi itu adalah momen yang cukup mahal kalau bisa dibilang satu poin kill lane berhasil didapatkan satu aja lumayan itu dapet darah tadi 15% dari darah musuh didapatkan dengan killing spreenya pancernya Albert tuh miss masalahnya itu dia gak bisa balik lagi dari ke belakang Bungor Nair yes oke 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 yang berlalu biarkanlah berlalu karena kita lihat darah top lane nya bakal ada push atau tidak dengan satu grow back masih bisa untuk di defense harusnya dan bahkan kita lihat juga ini benar-benar terlihat satu level justru dari Sans nya yang lebih unggul daripada seorang Lancelot mau dimakan atau tidak tuh di tengah barat Brian masih bisa digocek gak berhasil dapetin siapapun dan bahkan masih bisa untuk balik ke arah belakang dengan menggunakan getting win dan R7 yang menjadi incaran masih mencoba untuk dikejar tidak berhasil untuk mendapatkan Uranus nyawal oke defense Jansman Keyboy masih bertahan tidak ada fallout damage lebih lanjut lagi itu damage to Red dan Flameshot masih bisa ditahan semua damage yang diberikan Jansman diara top lane CW masih coba bertahan tapi lihat ketukan bogem dari Bansin diara top lane sana tidak bisa menghentikan pergerakan dari seorang CW yang bukan CW kah oke dan dari sini sendiri disini item dia adalah item defense tadi ada radian armor jadi otomatis hanya akan mengandalkan stack terlebih dahulu oke ternyata tipan satu bogem bukorek satu bogem hilang tak tersisa dari semeralta ya satu pukulan binjai disana dapetin satu orang dan bahkan saya lihat juga dari Kibon yang gak berhasil menemukan satu player pun di arah rumputan 3 detik lagi tertel akan muncul bahkan kita lihat disini juga Sansnya di arah tengah menunggu timingnya tepat Rian belum mau memakan satu orang pun ada flicker masih semuanya full 4-4 player dari Onyx masih punya flicker dan bahkan di arah rumputan juga melakukan yang lain sama Sans oh oh bertemu disana dengan tuan muda Albert Sans cukup berani dan bahkan di retrib begitu aja didapatkan begitu aja untuk Orange Buff mencoba untuk langsung maju Chase Fate terbang fly higher dari seorang Bansin dan langsung menuju Rostas tapi Banti bisa untuk diimbun lagi dan lagi mencoba untuk balik lagi karena belakang dan bahkan di atas 7-nya Totrasya dapetin killing speed justru Uranusnya dapet poin kill dan di atas VN hampir saja tertaka Persever masih melupi kibang bisa dipilih dua ilang Tartal tidak berasa diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Sport karena lihat Vaxin memaksa buang ke berita kasana masih mau lebih pada Rostasas dan Vaxin masih dapat menjelamakan dirinya dari gencatan serangan Rian Rian kali ini sudah mulai besar mencoba menambahkan Daytona tidak kecil tapi Tartal berasa dengan Rian terbesar dan cukup baik diamankan seorang Cornwood Albert pun Cornet yes 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 bermodalkan satu skill saja dari seorang Karina Dance of Blades yang tidak perlu lagi untuk bikin satu one atau mungkin satu intertension yang membuat Bang Sin harus benar-benar timingnya pas untuk langsung ngebinjai seorang Karina bahkan satu lagi ketika di late game nanti dengan item defeat kini dari seorang Karina ini bakal lebih sulit lagi untuk Bang Sin membokem membokem dari Binjai terhadap seorang Sans yang gak Sans Tui lagi dan Opung Wawa kali ini Onyx Esports yang bisa kita bilang agak kurang berada di posisi yang menguntungkan tapi sebelum itu H7 masih coba dihajar oleh seorang bot sedikit demi sedikit mereka tidak mempercindikan apapun yang terjadi tapi yang mereka pentingkan adalah satu mereka maksa teamfight karena mereka tahu di late game Aldous dari seorang Bang Sin lumayan sakit Aldous Racing bukan itu Aldous Aldous Racing tapi apa yang membedakan dari Aldous Onyx dengan Aldous dari Arkihose adalah ini selalu dibayang-bayangin untuk Aldousnya di top lane oke tapi ternyata di Arab Atom Lander Seven Lentang Counter masih bertahan Sans mencoba untuk masuk tapi ternyata tidak bisa source skill yang cukup banyak telah dikeluarkan membuat kiboy masih coba untuk memasarkan dengan cycle legalnya kiboy seorang diri apapun yang terjadi kali ini Flickr mengurangkan rugi banar 3 lawan 1 dan Arsever masih berdiri dengan kokohnya justru balad Rian Diel supang sesuai maju ke arah tengah yang selesai ikut dan tumpang juga whatever dari Esports apa yang mereka lakukan mereka gak gek karena Arsever tapi tidak berhasil membunuh satu orang dan justru balad kehilangan dua orang di arah tengah nya rugi banar harusnya kalkulas yang dilakukan oleh seorang kiboy itu dari bottom lane teman-teman terlalu jauh itu miskomunikasi udah pasti Flickr Ultimate dikeluarkan tidak bisa menubahkan R7 sini geng gua gua masih bisa hidup masih bisa untuk survive di bawah tadi rugi banar dan lihat bagaimana Sin dia harus turun ke bawah itu Esmeralda gak mau gerak sama sekali cewek masih tetap stay di lane nya sedangkan yang harus mengalah ternyata adalah Sin dia harus bisa mendapatkan stack dengan cukup cepat juga dan kalian sudah ada rotasi yang dilakukan oleh RRQ Hosi dan Recall apakah cewek akan menuju ke bottom lane dan seharusnya iya sih karena dia udah recall dan terjadi pertukaran juga untuk RRQ Sport jangan bermain dengan api apalagi apinya bisa membara dan bisa langsung membuat tim dalam keadaan yang rugi bukan hanya itu jangan bermain dengan api karena satu kali bermain dengan api bisa nyerembet ke semuanya bisa rusak seluruh yang sudah ditata selama ini itu dia jangan cari masalah karena R7 liat tebal banget dia sudah dapatkan level ke-12 nya bahkan kita lihat gak ada yang berani lagi mau ngurusin R7 udahlah cabutlah capek gua sama babang galak ini gak mau ngeluarin banyak sosial dan bahkan Esmeraldanya yang kita tidak lihat tadi barusan di bawah diamankan begitu saja oleh tuan muda Albert dan Finn yang menarik karena siapa Sansa yang ditarik itu aja tapi dia silahkan ngigal kompun dan langsung dia dan begitu saja tuan muda Albert yang tampaknya langsung mendapatkan satu poin kill putusnya sekarang pacu-cucu kadateng aja tapi masih bisa sambut dan bahkan recall dari seorang putus-putus-putus untung gak ada pancer kalau itu ada pancer pasti dimasukin sama seorang Albert dan bahkan di depan sana turretnya hilang endless battle terbuka Albert Clay R7 mencapai untuk mendapatkan satu buah Lord dan ini dia ke Onyx dari hashtag battle challenge satu kali C-series mampu gak mereka mendapatkan satu buah Lord kali ini Detona is coming tapi ternyata retribution yang tepat dan bahkan kali ini Albert agak sedikit amiss Indomerit gak ada yang liat tuan muda Albert Indomerit retrinya bener enak berenang dia gak kayaknya emang Albert tuh sengaja pengen kasih ke R7 kayak penggalak lu aja dia ngambil Lord-nya gitu ngerti gua pamat oke dan dari itemnya yang sudah terlihat sekarang R7 dia kuat banget di garis depan R7 bahkan belum pernah terpick off sunken encharted 2 new ice dan juga oracle pastinya yang di bawah oleh R7 sendiri sedangkan dari onyx e-sport harus bisa memaksimalkan pasif dari sun tapi sun setiap kali melompat ke sisi depan inisiasi ada Finn untuk meng-cover 8 asis sudah diamankan untuk Finn kali ini yes bener banget 8 asis tidak ada flicker tapi tampaknya untuk teamfightnya sekarang cewek iiii conceal gak berhasil ngerebut satu orang ceweknya gak ketawa ceweknya ketawa sekarang gak mau di-defense siapa yang mau dimakan dia terus welcome Rian welcome to your set dari sana copy dia langsung gila lebih chase fate ya saat C yang diincar dia gak mau nahan kan dia dari sana masih mencoba tempatan what 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 apa yang terjadi di sana dan bahkan Albertnya juga langsung di-trade kill begitu aja 3 player dari Sang Raja langsung hilang ini dia jungler ke dua belah pihak langsung mulai menggetar diinjak terkena misil semuanya terpentok tembok terpentok Lord dan bahkan bisa kita bilang Origi Sports dengan targeting dari cewek yang fokus sekarang belakang bisa menghilangin Clay ketika Clay tershatan Claynya hilang di telan bumi gak ada damage tambahan no pengwawang gak bisa dibantu dengan FD Restrict ya dan itu satu stopper yang bagus dari Onyx Sports sedangkan untuk duel dari cewek dengan R7 ini menurutku akan menjadi satu boss spell match juga dimana cewek hanya akan memancing terlebih dahulu dan ini membukain spacing untuk scene yang kali ini bisa dapetin stacknya sekarang pertanyaanku cuma satu sih tadi kenapa Finn ini gak narik ke cewek aja sekalian gak lihat itu tuh kelihatan pas ini nih tadi gak kelihatan pas dia maju pas mundur dia itu baru kelihatan pas Claynya lewat sama Claynya iya kemudian dimakan sama Detoners welcome fighter of heaven juga baru jadi untuk cewek waktu team fight yang tadi jadi lebih lebih sakit pasti dengan adanya attack speednya juga dan R7 ini memang kuat banget sih dia dan ini dia 4 tahun 1 apakah ini waktunya untuk cewek dia punya flicker sih cuma by time aja tidak perlu digunakan untuk flicker dia nembakan R7-nya ini dia salam olahraga hai anak-anak landak menjadi lini paling depan dari R7-nya dan flicker yang langsung digunakan begitu saja Sunshine diinca dan Sunshine langsung dibakar begitu saja R7-nya masih tidak takut percuma dia jim tiap hari kalau dia takut dia langsung menjadi orang paling depan untuk tim Arake Hoshi dan bahkan memukul mundur semua bergerakan dari anak-anak landak menuju ke arah bawahnya mencoba untuk dapetin Turet-nya belum adanya ultimate yang dikeluarkan nembakan busnya flicker ke arah belakang so terus pertama pucer dia tidak mau memaksakan diri dan bahkan masih fokus ke arah Turet di arah bawah lihat damage yang diberikan dari seorang Albert terlalu sakit padahal ini masih berada di menit 14 yang harusnya Albert tidak terlalu maksimal tapi ternyata dengan gold yang diungguli 5.000 gold dia benar-benar bisa memberikan damage yang cukup-cukup sakit tentunya lihat 10.000 gold dan players gold by living by Pantirio Bungawa kali ini kita lihat Albert Shin R7 top 3 di pegang arar Kiyoshi ya dan ini berarti bahwa mereka 10.000 dan mereka bisa langsung dive in karena mereka punya satu hero yang berada di garis depan yang selalu bisa nge-nebein semua damage dari orangnya R7 ini PR banget untuk bisa menangkap R7 concentration bisa dipakai untuk kabur juga gila lihat cuma bermodalkan R7 untuk membuka mapnya dan lagi lagi what? sad? gila? apa yang kamu lakukan? langsung menunjukkan kajanya dan langsung di defense dan lihat Albertnya triple kill menunjukkan Rabadiak Albert si tuan muda Maniak dan langsung di straight kill tidak ternyata double kill justru Clay dan membuat wipe out say what R7 ini persana Raja dari segala Raja membuat match point ini lebih dimenangkan oleh mereka dan akan membawa ke game selanjutnya ini dia Ralki Raja dari segala Raja yang membuat game ini benar-benar tak terduga yes yes tidak mau tidur cepat dan masih betah untuk di atas panggung 3-2 kedudukan sementara best of 7 masih berlanjut lagi global present yang punya itu Onyx